Dari tepi ibu kota inilah ringside saluran podcast tinju bersama sumber-sumber terpercaya Baik, selamat datang, selamat bergabung kembali di saluran podcast ringside Kali ini saya sudah bersama Bung Finon Manulang Pengamat dan juga penulis tinju yang sudah lama mengikuti perjalanan tinju amatir maupun profesional di Indonesia Baik, malam ini kami akan membahas beberapa hal yang cukup mendasar dari olahraga tinju Baik itu tinju profesional maupun amatir Yakni tentang berbagai istilah dan juga aturan dan Klasifikasi berat yang ada di olahraga tinju profesional maupun amatir Gimana Bung Finon Manulang, apa kabarnya ini? Baik, terima kasih Marco Tampu Bolon Kalau Anda tadi menyebut Finon Manulang itu adalah aktivis ya atau hidupnya di tinju amatir dan profesional Saya juga sering membaca tulisan Marco Tampu Bolon melalui liputan 6.com Sangat menarik Dan pastanya kita memang adalah orang-orang tinju Orang-orang yang suka menulis tinju Dan itu sangat baik, sangat bagus Untuk siapapun Tapi nggak ada apa-apanya kok kalau dibandingkan sama Bang Finon lah Makanya ini kita lagi berguru Itu memang punya waktu aja Kebetulan Anon Manulang lebih dulu menulis tinju Jadi kalau ditung dari umur ya sama aja Akumulasinya Baik, Bang Finon Kalau kita soal tinju yang mendasarlah Sebenarnya kan banyak istilah-istilah ya Di dunia tinju ini Baik di pro maupun Ya, membingungkan Nah, lanjut Nah, kalau kita itu enaknya kira-kira kita bahas dari mana dulu nih Biar masyarakat awam mungkin yang mendengar podcast kita ini Akhirnya bisa memahami Dan akhirnya mungkin bisa Apa, jadi fansnya tinju mungkin Karena mereka sudah mengenal Apa, olahraga ini secara lebih mendalam gitu Baik, kalau kita Kita mulai dari awal yang paling istilah-istilah yang ada terlintas aja lah sebenarnya Ya, yang terlintas ini kan adalah badan tinju Ya kan badan tinju ada istilahnya WBA, WBC, IBF, WBO Belum lagi nanti silver, belum lagi nanti silver Asia, belum lagi nanti benua Amerika, benua dan Australia dan sebagainya Itu sangat banyak sekali Dan membingungkan, jangankan orang yang baru mengetahui, baru mengikuti tentang tinju Kita yang sudah hidupnya di dunia tinju profesional Itu dibuat bingung Belum lagi belakangan lahir WBA gold, WBA emas Ya, 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 ya Ada lagi sekarang Mau kita mulai dari mana Belum lagi nanti WBC Suleiman itu akan membuat kelas baru Sekarang sudah ada 17 kelas Ada lagi nanti kelas baru Jadi 18 kelas di dunia tinju profesional Bingung nggak? Oh ya, ya, ya Jadi teringat kemarin ada berita soal Eddie Hearn, promotor Dia itu cukup risau juga dengan banyaknya kelas dan juga banyaknya badan tinju yang ada di tinju profesional Jadi dia lebih berpikir untuk menyederhanakan itu seperti ajang UFC UFC kan Ultimate Fight Championship Itu mereka itu lebih ringkas gitu loh Jadi kelasnya juga cuma ada beberapa kelas Terus yang diperebutkan juga sabuknya nggak banyak kan Cuma ada UFC aja Jadi Ini memang Ya, dia juga ingin yang bisa diterima oleh masyarakat ya Oleh penggemar tinju Oleh langganan dia lah Katakanlah langganan dia, penonton dia Bahwa dulu memang awalnya kan dari kelas Dari kelas apa dulu ya Bukan kelas berat Sejarah tinju itu Bukan datangnya dari kelas berat Tetapi itu datang dari kelas menengah Kelas berat Kemudian Ya baru Kemudian berkembang menjadi kelas berat Dan ternyata Kelas berat yang menjadi sangat favorit Yang menjadi sangat disenangi oleh masyarakat tinju Kelas berat yang banyak melahirkan bintang besar Mike Tyson Juara dunia kelas berat termudah Muhammad Ali Mungkin Muhammad Ali Satu-satunya Juara atau satu-satunya Petinju kelas berat Paling terkenal di seluruh dunia Siapa yang tidak mengenal Muhammad Ali Menghormati Muhammad Ali yang begitu luar biasa Itu kelas berat Jadi kalau dulu memang kelas welter Tapi kelas berat yang menjadi idola Dari kelas berat Kita sekarang dari kelas berat Kelas baru lahirlah kelas penjelajah Kelas cruiser Atau kelas berat ringan Berat junior Jadi kita bingung Jadi kalau Eddie Hardy Sekarang dari kelas berat Yang ada ya Dari kelas berat turun ke kelas cruiser Cruiser itu kalau di dalam Badan tinju lain Disebut kelas berat junior Bukan Junior Kelas berat junior Kelas Pertama sekarangnya kelas berat Unlimited ya kelas berat Turunlah dia ke kelas penjelajah Atau cruiser ya Kelas cruiser Di kelas cruiser ini ada kelas berat ringan Eh berat junior Berat junior Setelah berat junior Turun dia ke kelas berat ringan Kemudian turun ke kelas menengah super Turun ke kelas menengah Kelas menengah junior Kelas welter Turun ke kelas welter junior Turun ke kelas ringan Turun lagi ke kelas ringan junior Dan turun ke kelas bulu Kemudian ke kelas bulu junior Bantam Chris John di kelas bulu Ya 57,153 kilogram Itu kelas bulu Chris John Kemudian turun ke kelas bulu junior Kemudian turun ke kelas bantam Kemudian turun ke kelas bantam junior Ilyas Vikal Kalau Bantam junior Suka tinju Dan dia mendengar kelas bantam junior Ingatlah Ilyas Vikal Kelas bantam junior Adalah Ilyas Vikal Sebagai pahlawan tinju Indonesia Kita harus menghargainya Sekedar mengingat aja Sudah menghargai Kemudian dari Turun ke kelas Terbang Dari terbang turun lagi Kelas terbang ringan Atau kelas Terbang junior Turun lagi yang paling kecil Paling kecil itu Kelas terbang mini Kelas terbang mini itu Kalau Kita sebut Kelas terbang mini Ingatlah M. Rahman M. Rahman Dua kali merebut Gelar juara dunia Di kelas terbang mini Pertama kelas terbang mini IBF Kemudian Diambil di Jakarta ya Kemudian Kelas terbang mini WBA Diambil di Bangkok Thailand Oke Jadi ada tiga yang menarik Bung Marco Satu Di kelas bulu tadi Bulu Adalah Chris John Dan Dauchino tentunya ya Dauchino Jordan Dauchino ya Saya lupa juga Dauchino Sekarang Dauchino naik ke kelas Welter Junior Oh dia naik di kelas Welter Junior ya Ya Dia naik ke kelas Welter Junior Karena berat badannya ya Di usianya juga sudah 33 tahun Naik ke kelas itu Ya mungkin Tinggal menunggu lak ya Faktor keberuntungan Kapan dia bisa meledak Seperti juara dunia lainnya Kemudian turun ke kelas Bantam Junior Filosofical Tadi Bung Marco sebut Mengenai kelas terbang ringan Saya harus teringat Dan respect kepada M. Rahman Juara dunia kita Dua kali merebut Gelar juara dunia kelas Terbang mini WBF Dan WBA Itu mengenai Kelas-kelas Dan perlu Ya perlu disampaikan disini Bahwa WBC akan melahirkan Kelas baru Itu WBC ya Ya WBC Akan melahirkan Kelas baru Kelas jembatan ya Bridge Bridge Antara kelas berat Dan kelas cruiser Jadi antara kelas berat Dan cruiser Dia masuk Nanti itu Di tengah-tengah Apa manfaatnya Apa manfaatnya Mungkin Manfaatnya Akan melahirkan Banyak juara dunia Tetapi Kalau saya badan tinju Bermanfaat Bagi saya uang Mengapa uang Kalau dia bertanding Di Memperhubungan Di gelar yang kelas itu Saya dapat uang Bayar Promoter harus Bayar License Season fee Contest fee Itu dipotong semua Dalam dunia tinju Kira-kira itu Dari segi Bistisnya Badan tinju Melahirkan Begitu banyak Kelas Bukan cuma-cuma Bukan hanya Segedar untuk Meramaikan banyak Juara Oh tidak Uang Ada dari sisi Bisnis ya Ya Itu jelas Dari segi Bisnisnya Tidak ada Mau rugi Itu adalah uang Bagaimana Saya Promoter Menggelar Sebuah Kejuaraan Dia harus Bayar Bayar Lisensi Promoter Bayar Potongan Buat petinju Wasip Hakim Itu kan Kena Semua Tidak ada Yang gratis Dan itu Sabuk Belum lagi Nanti Sabuk Dan sabuk Itu Kalau mereka Menggelar Kejuaraan dunia Itu harus Ambil dari Badan dunia Yang tidak boleh Dari Indonesia Padahal di Indonesia Itu di Joni sabuk Itu sabuknya Itu paling mahal Cuma 2 juta 500 Tetapi Kalau kita Bikin Kejuaraan dunia Sabuknya Adalah Misalkan Sabuk Badan dunia Ini Ya itu Kita pesan Aja Ke Joni Sabuk Pada mana Ya 5 juta Katakanlah 5 juta Itu sudah Berkilak Berkir Daimon Tapi Kita Dipaksa Harus Mengambil Sabuk Itu Dari Badan dunia Yang bersangkutan Kalau kejuaraan dunia Ya Dan itu Harganya Bisa Sampai Berapa 10 ribu Kalau tidak salah Tidak sampai 1 ribu Atau 2.500 Mungkin 2.500 Oh mahal Juga 2.500 Berapa Itu Ya Kali 15 ribu Hampir Sudah 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 Mencapai Hampir 50 juta Ya Kira-kira 50-an 50 Mahal Mahal Saya ulangi Lagi Padahal Di Pademangan Yang namanya Joni Sabuk Dia bisa membuat Sabuk Yang Bentuknya Sama Bagus Kualitasnya Sama Mungkin Kualitasnya Beda Dikin Gak apa-apa Tapi Sama Yang harganya 5 juta Juga udah Bagus Tetapi Memang itu Seluruh Badan pinju Itu Mengharuskan Beli Dari mereka Dan tidak Boleh dipotong Kopi Itu Kira-kira Makanya Kalau Anda Saya Pino Manila Atau Siapapun Yang berminat Bergabung Ke dunia Tinju Profesional Kalau boleh Masuk Ke organisasi Itu Supaya Apa Supaya Kita dapat Honor Ya Ya Dapat Honor Dari Yang kutipan Kutipan Tadi itu Tetapi Kalau Indonesia Indonesia Karena Begitu Banyak Badan Tinju Ada KTI Ada KTPI Ada Segala Macam ATI ATI Ya Karena Begitu Banyak Badan Tinju Dan Pertandingan Sudah Semakin Menurun Akhirnya Badan Tinju Berlomba-lomba Berlomba-lomba Untuk Mencari Mencari Apa ya Mencari Pengakuan Kontes Pidi Hapus Kontes Pidi Hapus Saya Bertanding Yang penting Ada Pertandingan Saya Bertanding Saya Dibayar 20 juta Misalkan Itu Ada Badan Tinju Yang Berani Menghapus Kontes Pidi Tetapi Tidak Semua Tetapi Ada Juga Badan Tinju Yang Menjalankan Aturan Rule Regulation Itu Harus Wajib Dipotong Itu Baru Dari Kontes Belum Lagi Nanti Dari Promoter Untuk Mengurus Ijin Lisensi Lisensi Itu Juga Mahal Tidak Gratis Untuk Mendapatkan Lisensi Pertandingan Saya potong Saya potong Nah Kalau kita Kembali Ke Kelas Yang Ada Di Badan Tinju Mulai Dari Kelas Berat Sampai Kelas Terbang Mini Nah Ini Untuk Tiap Badan Tinju Apakah Sama Beratnya Atau Sama Kategorinya Atau Ada Perbedaan Di WBA Sama WBC Atau IBO Itu Apakah Perbedaan Beratnya Ada Atau Memang Sama Saja Ini Ada Badan Tinju Yang Tertua Pertamanya WBA Itu Tertua WBA Setelah WBA Lahirlah WBC Setelah WBC Lahirlah IBF Setelah IBF Lahirlah WBO Baru Yang Lain-lainnya Empat Yang kita Ingat WBA WBC IBF WBO Dari Semua Badan Tinju Ini Semua Berat Badannya Sama Itu Enaknya Keuntungan Dari Tinju Profesional Ini Berat Badan Sama Dari Dari Mulai Kelas Berat Badan Tinju Apapun Dia Jika Bertanding Di Kelas Berat Maka Beratnya Tidak Boleh Lebih Dari Mulai Dari 90 Kilo 90 Kilo 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 Sampai Unlimited Sampai Ke Atas Itu Kalau Klas Menipakiau Misalkan Menipakiau Dia Di Kelas Welter Kelas Welter Beratnya Tidak Boleh Lebih Dari 66 Kilo Koma 67 8 Kilo Di Semua Badan Tinju Baik WBA WBC IBF WBO WBF IBF IBO EBU Oh Banyak Sekali Ada Bang Nah Kan ini kan Badan Tinju Cukup Banyak Cukup Banyak Membingungkan Bukan Bukan cukup banyak Membingungkan Untuk Kelas Sebenarnya Sama Profesional dan amatir Sendiri Kelasnya Berbeda Kalau Amatir Amatir itu Berat Kelas berat Amatir Dia 91 Kilo Kalau Profesional 100 Profesional itu Mulai dari 90 Kilo 90 Kilo Ke atas Unlimited Tanpa batas Dia boleh 110 Ada yang 120 Bahkan ada yang 130 Tetapi kan Kalau seorang Petinju Kelas berat 130 Kilo Itu kan Sudah menjadi Beban Buat dia Di atas Sering lamban Pasti Jadi kalau Dibilang Kelas berat itu Tidak ada Overweight Memang tidak ada Overweight Ada kelebihan Berat Tapi dia juga Tidak boleh Overweight Minimum 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 Ya itu Dia harus Bisa Stabil 105 Kilo 102 Kilo Atau 120 Sudah terlalu Over Kalau dia Amatir Kalau dia Amatir Juga Olimpiade Kita bukan Hanya bicara Amatir Dulu Tapi Olimpiade Olimpiade Berubah Lagi Kelasnya Di Olimpiade Tahun 2021 Nanti Tokyo Itu Kelas Bulu Dihidupkan Lagi Beratnya 57 Sebelumnya Enggak Sekarang Sudah Dihapus Sudah Dihapus Oleh Aiba Oleh Pertina Kelas Bulu Kita Sudah Tidak Tandingkan Digantilah Dengan Kelas Bantam Kelas Bantam 56 Kilo Tapi Oleh Olimpiade Olimpiade 32 Mendatang 2021 Di Tokyo Itu Kelas Bulu Hidupkan Lagi Beratnya 57 Kilo Itu Salah Satu Contoh Perbedaan Berat Tapi Kalau Di Amatir Di Indonesia Atau Di Aiba 57 Tidak Ada Dari 56 Langsung Ke 60 Kelas Seringan Kira-kira Gitu Ya Baik Berarti Kalau boleh Saya simpulkan Berarti Memang Kelas Yang ada Di Profesional Itu Di Berbagai Badan Tiju Itu Sama Ketika Di Perbandingkan Dengan Amatir Dia Berbeda Nah Untuk Mengetahuinya Mungkin Bisa Dicari Sendiri Maksudnya Para Pendengar Podcast Ringside Bisa Cari Googling Sendiri Kategori Beratnya Karena Kalau Kita Bicara Di Sini Pasti Panjang Sekali Banyak Sekali Kelas Kategorinya Nah Kita Langsung Aku Langsung Saja Ke Istilah Yang Mungkin Sering Kita Dengarkan Mungkin Mungkin Agak Pemahamannya Mungkin Belum Seluruhnya Kita Tahu Mumpamanya Seperti Pound to Pound Pound to Pound Pound itu Sebenarnya Apa sih Bang Kategorinya Gitu Karena Pound to Pound Ini Juga Ada Di Dunia Mix Multi Art Mereka Menggunakan Pound to Pound Sekarang Di Tinju Juga Ada Lebih dulu Menggunakan Pound to Pound Dulu Kan Ada Siapa Yang Paling Terkenal Si Manny Pak Manny Pak Si Apa Dari Loma Cinco Yang Terence Terence Crawford Yang Memain Pound to Pound Juga Itu kan Diartikan Pound to Pound Itu kan Dia Menjadi Yang Terbaik Mulai dari Kelas Kita Itu Dari Kelas Berat Sampai Kelas Terbang Mini Berarti Dia yang Terbaik Dari Semua Aku dulu Berpikir Aku Awalnya Berpikir Pound to Pound Itu adalah Karena kan Dulu yang Paling Terkenal Adalah Manny Pak Itu Aku Pikir Karena Dia Juara Di Delapan Kelas Yang Petinju-Petinju Yang Menjadi Juara Dunia Di Beberapa Kelas Tidak Ternyata Di Satu Kelas Dia Juara Dunia Juga Bisa Jadi Petinju Pound to Pound Bisa Kalau Dia Memang Sudah Seperti Yang Yang Mendapat Gelar Itu kan Lomachenko Kasyil Lomachenko Kemudian Craveport Kemudian Si Mini Pak Belum Ya Kayaknya Pemini Pak Belum Mungkin Si Si Apa Fruit My Weather Dia Adalah Petinju Yang Raja Dari Semua Kelas Dari Kelas Ke Kelas Kelas Per Kelas Nah Bang Yang Memberi Gelar Pound To Pound Itu Siapa Bang Ya Biasanya Itu Tidak Ada Yang Memberi Gelar Yang Membeli Gelar Ini Satu Lagi Penting Ini Yang Memberi Gelar Itu Gak Ada Itu Sama Aja Dengan Di Indonesia Wartawan Memberi Dia Petinju Samsul Anor Misalkan Bulldoser Itu Datang Dari Mana Samsul Anor Jadi Bulldoser Itu Datang Dari Wartawan Samsul Anor Harus Berterima Kasih Kepada Wartawan Wartawan Mana Wartawan Yang Biasa Pound 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 Juga Sama Yang Memberi Gelar Itu Gak Ada Gelar Itu Gak Ada Itu Kan Dibuat Buat Ring Magazine Ring Magazine Ring Magazine Itu Hanya Memberi Sabu Itu Bukan Gelar Ini Contoh Lagi Katie Taylor Ini Cewek Cewek Irlandia Besok Minggu Besok Hari Sabtu Atau Minggu Pagi Di Indonesia Dia Akan Mempertahankan Gelarnya Empat Tetapi Oleh Berita Disebut Jadi Lima Termasuk Sabuk Dari Ring Padahal Bukan Ring itu Diberikan Bukan Dipertaruhkan Ring itu Bukan Gelar Dunia Penghargaan Penghargaan Misalkan Liputan 6.com Mau Memberikan Penghargaan Kepada Pertandingan Boleh Kita Buat Sabuk Tapi Itu Bukan Untuk Gelar Kembali Lagi Ke Pound To Pound Itu Gimana Jadinya Si Floyd Mayweather Masuk Kategori Pound To Pound Sementara Manny Pacquiao Sendiri Kalau Kata Bang Vinon Tidak Masuk Pound Apakah Manny Pacquiao Sudah Pernah Di Sebagai Petinju Pound Per Pound Itu Kurang Mengikuti Tetapi Yang Ada Kan Yang Terakhir Lomachenko Kalah Ketika Dia Kalah Kan Tidak Otomatis Pound Itu Kepada Si Lopez Timot Lopes Yang Mengalahkan Dia Bukan Tidak Jadi Itu Hanya Berarti Intinya Sebenarnya Pound Itu Hanya Sebagai Penghargaan Penghargaan Karena Dia Memang Sudah Di Tahun Ini Terbaik Di Kelas Itu Dibandingan Dengan Kelas Berat Kalah Mungkin Keterbaikannya Popularitasnya Dalam Popularitasnya Atau Dihitung Dari Berapa Kali Dia Mempertahankan Gelarnya Bang Enggak Enggak Juga Kalau Dihitung Berapa Kali Mempertahankan Gelar Itu Kan Si Wilder Jontai Wilder Juga Mempertahankan Gelar Itu Hampir 10 Kali Kalau Itu Dihitung Dia Pantas Tapi Kan Tidak Dia Pantas Untuk Mendapatkan Gelar Itu Tetapi Kan Tidak Malah Jatuh Ke Kelas Welter Di Crepot Yang Besok Juga Berpanding Lawan Delbruck Dari Inggris Nah Seandainya Besok Hari Sabtu Minggu Pagi Indonesia Kellbrook Menang Apakah Gelar Itu Diberikan Ke Kellbrook Kan Tidak Dia Hanya Mendapatkan Gelar Dunia Misalkan Gelar Dunia WBO Kelas Welter Itu Aja Yang Sah Gelar Yang Sah Gelar Dunia Yang Sah Status Aja ya Status Ya Status Gelar Yang Terbaik Dari Semua Kelas Berat Yang Ada Yang Terbaik Kalau Yang Orang Kalau kita Kan sering Menilainya Kan Kelas Berat Terbaik Kan Satu Satu Depisi Kan Satu Kelas Tapi Ini Kan Kesemua Dari Semua Dari 17 Kelas Yang Dipertandingkan Nah Ini Menentukan Terbaiknya Ini Bang Kan Sekolah Perbandingannya Itu Dengan Kelas Kelas Lain Juga Gitu Kan Mana Dia Memperbandingkannya Kalau Ditentu Kalau Kita Bisa Perbandingkan Sendiri Bagaimana Misalkan Meni Pakiau Bertanding Ya Meni Pakiau Bertanding Lumpak-lumpak Ya Orang Mengatakan Bahwa Meni Pakiau Satu-satunya Petinju Di dunia Yang Merebut Delapan Kelas Itu Ditulis Oleh Kita Tahunya Dari Dari Pers Luar Tapi Apakah Benar Meni Pakiau Lapan Merebut Gelar Delapan Kelas Dunia Enggak Kan Kita Kan Hanya Ikut-ikutan Aja Dari Berita Luar Kita Tidak Mengetahui Secara Pasti Meni Pakiau Merebut Delapan Kelas Berarti Mulai Dari Kelas Terbang Berarti Dia Mulai Terbang 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 Terus Naik lagi 51 Kilo 50,8 Kilo 50,8 Kelas Terbang Kemudian Dia naik lagi Ke kelas Bantam Terus Bantam Ya Ke Bulu Bulu Junior Ringan Ringan Welter Junior Welter Sama Menengha Junior 7 7 Meni Pakiau Sehingga Dia Lumpat Lumpat Sekarang Stabil Di Kelas Welter Kelas Welter Dia Bersaing Tentu Bersaing Dengan Si Kelas Welter Yang Sekarang Juara WBO Cravote Si Terence Terence Cravote Dia bersaing Di Kelas Welter Yang Sudah Lebih Dominan Sudah Mendominasi Di Kelas Welter Kalau Pakiau Dia kan Baru Naik Ke Kelas Welter Dia Gelar Kelas Welter Itu Di Malaysia Dua Tahun Yang Lalu Malaysia Kuala Lumpur Malaysia Dua Tahun Yang Lalu Baru Sekali Dia Pertahankan Dengan Andrin Bronner Baru Sekali Jadi Bagaimana Mungkin Meni Pakiau Dianggap Sebagai Pound Per Pound Itu Baru Dua Kali Belum Kelihatan Belum Kelihatan Karena Dia Pindah Pindah Kelas Kalau Mungkin Konsisten Jadi Satu Kelas Mungkin Bisa Oke Nah Ada Lagi Bang Yang Sering Kita Dengar Itu Undercard Undercard Itu Berarti Ini Apa Namanya Status Pertandingannya Jadwal Pertandingan Kalau Kita Di Sini Jadwal Pertandingan Jadwal Jadwal Pertandingan Undercard Misalkan Di Main Event Dia Misalkan Vinon Manulang Lawan Marco Tumuri Marco Tampu Bolon Misalkan Terus Undercard Kelas Bantam Kelas Terbang Kelas Ringan Kelas Belter Dan Kira-kira Begitu Ada Ada Lagi Undivided Berarti Tidak Terkalahkan Terkalahkan Terus Apalagi Istilah Istilah Yang Ada Lagi Yang Istilahnya Super Champion Itu kan Istilah Dari WBA Jadi Bingung WBA Yang Untuk 10 Kali Mempertahankan Kelar Ya Bingung Kan Tapi Di WBA Enggak ada Enggak ada Super Cuma WBA Satu-satunya Yang Menciptakan Gelar Super Ya Gelar Super Sekarang WBA Menciptakan Gelar Emas Lagi Ada Lagi Jadi WBA Dia 10 kali Mempertahankan Gelar Disebut Gelar Super Super Kemudian Dia lahirkan Lagi Juaranya Disebutlah Gelar WBA Regular Sudah Dua Itu Keluar Lagi Gold Gelar Gold Sabuk Emas Sama Juara Dunia Sudah Tiga Itu Jadi Bang Bang Finon Apa Namanya Bikin Bisa Cerita Soal Ini Bang Apa Namanya Mempertahankan Gelar Ada yang Disebut Partai Mandatori Ada yang Disebut Partai Apa Diluar Mandatori Kalau Saya Ikuti Apakah Saya Ketinggalan Apakah Tidak Mengerti Atau Memang Aturannya Dianggap Menjadi Mudah Dahulu Kalah Itu ada Setilanya Choice 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 Itu Choice Bisa Memilih Berhak Milih Lawan Lawan Dan sekarang Mandatori Kalau dia Mandatori Berarti Harus Melawan Peringkat Yang Wajib Tetapi Sekarang Mandatori Dia Badan Tinju Mengeluarkan Pertandingan Eliminator Jadi Untuk Mendapatkan Mandatori Dia harus Bertanding Dulu Antara Peringkat 1 2 3 Atau Kalau 1 0 2 3 Bertanding Untuk Naik Jadi Mandatori Penantang Penantang Wajib Penantang Juara Dunianya Berarti Kalau dulu Peringkat 1 Sudah Wajib Sudah Wajib Sekarang Ada lagi Pertandingannya Eliminator Untuk Mengambil Tiket Sebagai Penantang Wajib Nah Bang Jedah Waktunya Itu Berapa Lama Itu Kalau 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan Dia Rebut Gelar Kosong Itu Dia Harus Mempertahankan Gelar Dalam 6 Bulan Tetapi Itu Yang pertama Apa Choice Dulu Dia Harus Gilat Dulu Dia Ngambil Juara Dari Juara Yang Madatori Atau Juara Choice Kalau Dia Ambil Juara Dari Choice Dia Harus Atau Lowong Lowong Dia Rebut Gelar Lowong Dia Harus 6 Bulan Mempertahankan Gelar 6 Bulan Dia Rebut Gelar Lowong Dia Harus Mempertahankan Gelar Ini Contoh Lagi Di Badan Tinju WBA Manuel Kerr Ini Petinju Dari Surya Dari Jurya Dania Yang Pergi Ke Jerman Menjadi Tinggal Di Sana Tetapi Belum Warga Negara Jerman Dia Merebut Gelar Kelas Berat WBA Sudah Hampir 3 Tahun Regular Gelar Lowong Tidak Pernah Mempertahankan Gelar Tidak Pernah Naik Ring Masih Tetap Juara Sampai Sekarang Belum Copot Jadi Kita Bingung Juga Yang Di Pertahankan Itu Apa Umum Ya 6 Bulan 6 Bulan Dia Harus Pertahankan Gelar Kalau 6 Bulan Itu Dia Harus Memilih Lawan Apa Harus Melawan Peringkat Pertama Oh Berarti Dia Bisa Boleh Memilih Lawan Boleh Memilih Lawan Dari 1 Sampai 15 Dulu Kan 1 Sampai 10 Sekarang 1 Sampai 15 Terence 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 Crawford Lawan Si Kel Brox Ini kan Berarti Kel Brox Bukan Peringkat Pertama Sebenarnya Kalau Kel Brox Bukan Peringkat Pertama Ini Berarti Pertandingan Mandatory Apa Pertandingan Choice Bang Untuk Si Crawford Karena Kan Sebelumnya Dia Udah Lawan Setelah Lawan Amir Kan Dia Lawan Satu Lagi Baru Ketemu Si Ya Tinggal Diatur Oleh Bob Arum Tinggal Bob Arum Yang Mengatur Bagaimana Mungkin Si Kel Brox Total Jadi Penantang WBO Ya Senak Begitu Aja Dia Bisa Masuk Kesana Itu Pengaruh Dari Bob Arum Jadi Banyak Petinju Yang Seharusnya Berhad Bertanding Di Kejuaraan Tetapi Tidak Punya Manajemen Ya Tidak Punya Promotor Sehingga Dengan Mudah Bisa Dipatahkan Bisa Dilangkahi Oleh Promotor Yang Punya Kekuasaan Besar Yang Punya Pengaruh Seperti Bob Arum Bisa Tinggal Dia Pilih Bagaimana Dia Mengamankan Gelarnya Crawford Harus Dia Pilih Orang Yang Bisa Dia Kalahkan Yaitu Kellbrook Baik Bang Kita Mungkin Sedikit Beralih Ke Pertandingannya Untuk Pertandingan Sendiri Berarti Untuk Profesional Dia 12 Ronde Untuk Amatir Dia 3 Ronde 3 Ronde Benar Ya Untuk Amatir Tapi Nah Untuk Penilaian Untuk Penilaian Penilaian itu Ada beberapa Ada beberapa Kriteria Tahun 2001 Saya Ikut Lulus Lulus Wasid Hakim Tetapi Tidak Saya Manfaatkan Saya Tidak Pernah Jadi Wasid Hakim Tetapi Saya Ikut Wasid Hakim Itu Beberapa Kriteria Antara Lani Itu Adalah Pukulan Yang Telat Dan Mungkin Sebelumnya Poinnya Berapa Keberapa Bang Sekarang Poin Lagi Makanya Kita Badan Tinju Juga Bingung Ada 10 10 Ada 10 10 Tetapi Badan Tinju Dunia Itu Tidak Memerlapkan 10 10 Yang Dimaksud 10 Turn Mars Poin Harus 10 Jadi Harus Ada yang Menang Jadi 10 9 10 8 10 7 Tetapi Kalau Yang Saya Ikutin Di Badan Tinju Kita Ini Ada 10 10 Kenapa 10 10 Oh Ya Karena Ronde Pertama Itu Biasanya Penjajakan Ini Jadi Diterjemahkan Sendiri Oleh Hakim Kita 10 10 Terus Ronde Terakhir Ronde Terakhir 10 10 Karena Ronde Terakhir Sudah Habis Napas nya Di Dunia Tinju Tidak ada Di Dunia Tinju Kalau Pertandingan Tinju Itu Kalau kita Lihat Hasil Pertandingan Itu Adalah 10 9 10 9 10 10 9 10 Tidak ada 10 10 Baik Padahal Untuk Menentukan 10 9 Ini Untuk Menentukan 10 9 Apa Kalau 10 9 Kalau Dia Menguasa Ring Menguasa Ring Pukulan Pukulan Telak Pukulan Telak Tanpa Ditangkis Diblok Membuat Lawan Grogi Goyah Itu Bisa 10 9 Kalau Sudut Salah satu Sudut Jatuh Dalam Satu Ronde Itu Harus 10 8 Karena Kurang Satu Kurang 2 Kalau Terjadi Not Down Sekali Not Down Itu Harus 10 8 Kalau 2 Kali Not Down Ya Sudah Harus 10 7 Atau 10 6 Bahkan Kita Lihat Parah Atau Nggak Jadi Dia Kalau Sudah Jatuh Sekali Dia Sudah Kalah Di Ronde Itu Karena Jatuh Sudah Dihitung Ya Dihitung Oleh Wasid Sah Tetapi Kalau Seorang Hakim Melihat Itu Adalah Satu Pukulan Telak Bersih Dan Jatuh Not Down Tanpa Dihitung Wasid Kalau Dia Yakin Itu Pukulan Not Down Dia Harus Hitung 18 Dia Harus Memberi Hitung 18 Kita Tidak Harus Menjadi Bergantung Kepada Wasid Kita Bergantung Kepada Wasid Kalau Warning Jika Jika Seorang Wasid Memerintahkan Kepada Hakim Memotong Nilai Seorang Petinju Itu Harus Dilakukan Oleh Hakim Kalau Dia Tidak Melakukan Itu Pelanggaran Tetapi Kalau Wasid Tidak Memberikan Hitungan Ketika Seorang Jatuh Terpukul Dia Diyakini Oleh Seorang Hakim Hakim Berhak Memberikan Nilai 10 8 Walaupun Dia Tidak Mendapat Hitungan Dari Wasid Karena Pukulan Not Down Itu Pukulan Jatuh Itu Sudah Dianggap Sebagai Pukulan KO Itu Ada Dalam Pelajaran Wasid Hakim Selain Pukulan Apalagi Yang Mempengaruhi Sportivitas Ya Itu Perlu Sportivitas Jangan Sampai Mengeluarkan Lidah Meledek Ledek Atau Apalagi Sampai Membuang Gamsil Itu Tidak Boleh Membuang Pelindung Gigi Membuang Seorang Petinja Membuang Pelindung Gigi Dengan Sengaja Dia Akan Mendapat Peringatan Keras Dari Wasid Jika Dia Melakukannya Sekali Lagi Dia Akan Di Warning Dia Wasid Akan Memerintahkan Ketiga Hakim Untuk Memotong Nilainya Jadi Tidak Boleh Main Harus Sportivitas Tinju Diciptakan Untuk Melindungi Gigi Gamsil Gamsil Diciptakan Untuk Melindungi Gigi Kalau Dia Buka Itu Berarti Dia Sudah Membahayakan Dirinya Sendiri Sementara Tinju Itu Adalah Harus Diberikan Selamatan Kenyamanan Jadi Saya Ulangi Lagi Sebuah Ronde Harus Ada Pemenangnya Jadi Harus 10-9 Atau 9-10 Bukan 10-10 Itu Baik Bang Kalau Draw Berarti Dia Sebenarnya Jumlah Ringnya Akumulasi Ronde Terjadi Draw Bukan Karena 10-10 Bisa Terjadi 10-10 Bisa Terjadi 10-10 Dalam Satu Ronde Misalkan Terlalu Teknis Kalau Kita Bicara Begini Saya Menang Di Pertandingan Unggul 10-9 Tetapi Saya Dikurangi Wasit Oleh Pelanggaran 1 Sehingga 10-10 Dikurangi Jadi 9-9 Draw 9-9 Jadi Draw Itu yang dimaksud Draw Tetapi Penilaian Hakim Tidak Ada 10-10 Seorang Hakim Tidak Tidak Memberikan Nilai 10-10 Harus Ada Pemenang Nah Hasil Akhir Ya Tentu Ronde Pertama Menang 10 Ronde Kedua Dia 9 Ronde Ketiga Dia 10 9 Ber Gantian Seperti Itu Sehingga Di Jumlah Total Draw Sekarang Juga Kita Agak Aneh Kalau Yang Dinamakan Draw Itu Keputusannya Adalah Juara Tetap Juara Bukan Mempertahankan Gelar Kalau Juara Bertanding 12 Ronde Kemudian Diumumkan Draw Itu Keputusannya Juara Tetap Juara Bukan Juara Mempertahankan Gelar Tetapi Apakah Pernah Kita Membaca Seperti Itu Hampir Tidak Pernah Yang Kita Tahu Dia Draw Ditulis Mempertahankan Gelar Padahal Kalau Draw Itu Juara Tetap Juara Artinya Untuk Menghitung Untuk Menghitung Berapa Kali Dia Mempertahankan Gelar Untuk Menghitung Berapa Kali Dia Harus Mandatory Itu Perlu Tapi Sekarang Sudah Tidak Lagi Kayaknya Itu Jadi Makanya Banyak Organisasi Banyak Peraturan Banyak Yang Ketat Banyak Yang Longgar Dan Banyak Yang Yang Longgar Banyak Banyak Ada Juga Seorang Juara Bisa Mencari Lawan Dalam Hitungan Dua Minggu Tanpa Peringkat Itu Bisa Tergantung Negosiasi Promotor Meyakinkan Kepada Badan Tinju Bahwa Ini Layak Untuk Menantang Gelar Padahal Bukan Jadi Sangat Sangat Membingungkan Dalam Dunia Tinju Pro Ini Yang Cuma Kita Tahu Kalau Diumumkan Menang Kita Senang Apalagi Diumumkan KO Lawan Dipukul Tidak Bangun Itu Kita Siapapun Yang Mela itu Puas Tidak Ada Yang Membantah Tidak Ada yang Mengatakan Oh Wasit Curang Ini Kan Kalau Terjadi Keputusan Angka Yang Dicurigai Kan Selalu Hakim Mafia Hakim Hakim Ini Memiak Kepada Amerika Memiak Kepada Filipin Kan Begitu Tidak Ada Kepercayaan Saya Potong Bang Bang Apa Namanya Ya Banyak Hal-hal Yang Di Dunia Tinju Ini Memang Harus Dipahami Tidak Mutlak Ya Karena Berbeda Beda Ada Satu Aturan Yang Mungkin Di Badan Tinju Lain Mungkin Agak Berbeda Nah Mungkin Tapi Ketika Untuk Timbang Badan Sendiri Saat Petinju Melakukan Timbang Badan Kan Itu Juga Ada Aturannya Ketika Seorang Petinju Juara Dunia Yang Akan Mempertahankan Gelar Atau Yang Akan Memerebut Suatu Gelar Overweight Nah Itu Apa Konsekuensinya Bang Ini Juga Kan Sebenarnya Ada Konsekuensinya Ketika Orang Tidak Overweight Dan Tidak Mampu Memenuhi Standar Berat Badan Yang Diwajibkan Itu Kan Ada Konsekuensinya Banyak Aturan Tentang Berat Badan Ya Weight Ini Bahwa Badan Tinju Melihat Jangan Sampai Terjadi Narkoba Narkoba Itu Yang Dimaksud Narkoba Adalah Makan Obat Untuk Menurukan Berat Badan Secara Drastis Itu Menyangkut Narkoba Nah Kalau Dia Overweight Dia Biasanya Minum Obat Di Indonesia Banyak Yang Kita Tahu Itu Mereka Minum Sesuatu Obat Yang Bisa Diaputi Dengan Harga Murah Diminum Besok Dia Keluar Beratnya Dan itu Membahayakan Kepada Bisa Jadi Impotensi Di Kemudian Hari Sangat Berbahaya Di Seorang Juara Dia Harus Timbang Badan Dengan Berat Badan Yang Pas Jika Kelebihan Berat Dia Dikasih Waktu Sampai Dua Jam Jika Dalam Dua Jam Dia Tidak Bisa In Berarti Dia Overweight Jika Dia Menang Dia Tidak Akan Mendapatkan Gelarnya Jadi Dalam Dunia Tinju Pro Gelar Hilang Di Atas Timbangan Sementara Lawannya Jika Lawannya In Dia Berhak Mendapat Gelar Juara Dunia Itu Yang Dimaksud Timbang Badan Walaupun Lawannya Kalah Atau Ketika Lawannya Weight In Dia Menang Baru Bisa Meraih Gelar Itu Sudah Otomatis Karena Dia Weight In Ketika Juara Bertahannya Overweight Menang Kalah Menang Gelarnya Berarti Lepas Dia Sudah Kehilangan Gelar Di Atas Timbangan Tapi Bukan Berarti Jatuh Kelawannya Berarti Pertandingan Sudah Gelar Lowong Gelar Juara Hilang Di Atas Timbangan Seorang Penantang Dia Rebut Dia Menang Dia Menang Dia Berhak Mendapat Sabuk Itu Tetapi Sebenarnya Seorang Penantang Itu Harus In Dia Tidak Boleh Overweight Dia Tidak Boleh Overweight Karena Di Kontrak Ini Menyangkut Kontrak Ini Semua Menyangkut Kontrak Kerja Dia Bisa Dituntut Bisa Diseret Ke Pengadilan Karena Ini Kontrak Kamu Saya Kontrak Di Kelas Welter Tiba-tiba Dia Tidak Bisa Naik Di Kelas Werte Sehingga Pertandingan Tidak Peributan Gelar Dunia Lagi Promoter Rugi Promoter Jelas Rugi Dia Harus Mempertanggapkan Kepada Sponsor Kepada Yang Punya Uang Kepada Penonton Kalau Penantang Tidak In Dia Bisa Ditangkap Di Borgol Dia Punya Tangan Dia Dilin Tetapi Kalau Juara Overweight Konsekuensinya Dia Kehilangan Gelar Di Atas Timbangan Jadi Masing-masing Ada Hukum Yang Harus Dipatui Kehilangan Gelar Tapi Pertandingan Tetap Masih Kejuaraan Dunia Karena Kalau Penantang Menang Dia Tetap Mendapatkan Gelar Sabuk Jual Dunia Tetap Dianggap Sebagai Kejuaraan Dunia Kalau Sang Juara Overweight Konsekuensinya Hukumnya Dia Kehilangan Gelar Diat Simbangan Penantang In Dia Berhak Merebut Gelar Kalau Dia Menang Baik Baik Nah Bang Pinon Ini Sudah Satu jam Kita Ngobrolin Soal Masih soal Istilah Dan Aturan Masih banyak Sekali Soal Aturan Masih banyak Jadi Jadi itu dia Para pendengar Podcast Ringside Untuk Lebih memudahkan Teman-teman Memahami Olahraga Tinju Mungkin Ada baiknya Untuk Lebih sering Menyaksikan Pertandingan Tinju Baik itu Yang berskala Nasional Atau berskala Internasional Sehingga Lebih mudah Memahami Aturan-aturan Dan juga Istilah-istilah Yang sering Digunakan Di Dunia Tinju Profesional Ada Terakhir Bang Pinon Ada yang mau Disampaikan Saya ingin Menyampaikan Mudah-mudahan Ini Didengar oleh Semua Elemen Tinju Profesional Jika ada Pertandingan Supaya Inspektur Pertandingan Menggunakan Haknya Melarang Orang-orang Yang tidak Berkepentingan Di sudut ring Yang boleh Di sudut ring Itu Adalah Sekondan Sekondan Satu Dua Tiga Tinggal Ditentukan Jangan Sekondannya Sampai Lima Orang Sepuluh Orang Itu Sudah Tidak Benar Itu Akan Mempengaruhi Penilaian Terhadap Hakim Terhadap Teror Juga Itu Sangat Penting Supaya Inspektur Pertandingan Menegur Memberlakukan Batasan Kepada Pembantu Sudut Sekondan Sekondan Utama Tentu Di dalam ring Sekondan Kedua Sekondan Ketiga Cukup Tiga Orang Jangan Sampai Lima Sepuluh Orang Itu Tidak Baik Dan Itu Sangat Mengganggu Kiamanan Baik Kiamanan Hakimnya Kiamanan Pertandingan Juga Kiamanan Kondoran Kira-kira Itu Terakhir Yang Dari Saya Mudah-mudahan Tinju Profesional Yang Sudah Mati Tenggelam Oleh Bencana COVID-19 Ini Bisa Segera Pulih Di Bulan-bulan Mendatang Mudah-mudahan Di Tinju Amatir Tinju Profesional Sudah Bisa Dipertandingkan Secara Normal Kira-kira Begitu Bung Marco Tampu Bolon Dari Saya Baik Baik Terima kasih Bang Finon Atas Waktunya Demikian Acara Atau Perbincangan Kita Pada Edisi Kali Ini Jangan Kemana-mana Dan Tetap Ikuti Terus Saluran Podcast Ringside Bersama Saya Marco Tampu Bolon Dan Tentunya Akan Menghadirkan Narasumber Narasumber Lain Yang Terpercaya Dan Cukup Berpengalaman Di Dunia Tinju Profesional Maupun Amatir Di Tanah Air Indonesia Sampai Ketemu Sampai Jumpa Bye Bye Sampai 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 Terima kasih.